Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nayur sebagai Ketua Umum Relawan Pendidikan Indonesia Alhamdulillah sekarang saya Berkuliah di Universitas Sawarkadik Pasar, jurusan Sosiologi Semester 8 Relawan Pendidikan Indonesia adalah komunitas Yang bergerak di bidang pendidikan Dan sosial, tapi pelan pendidikan Indonesia Juga ini bergerak di bidang Tanggap bencana, nah ketika ada Bencana-bencana, komunitas kami Kami turun juga untuk Memberi trauma heli Atau sedikit donasi Ya, dulu RPI bukan Nama yang patent, tetapi Dulunya nama asli dari Komunitas ini adalah Aliansi Relawan Pendidikan Selawasi Selatan Biasa disebut ARPS Nah, sebelumnya Memang ARPS ini Hadir pada saat bencana Yang ada di Lombok Ya, jadi Salah satu inisiatur Kegiatan ini Namanya Kayani Beliau mengajak Semua komunitas yang ada di Makassar Bahkan di Luhu juga Beliau memanggilnya Nah, dia Santukan Santukan pendapat Bagaimana adanya Pendidikan di Bicana tersebut Kalau berbicara tentang anggota Alhamdulillah Banyak sekali Anggotanya RPI Maksudnya Sekarang Jumlah dari anggota Kami itu Ada 283 Nah, dia itu Berbagai tempat Maksudnya Ada di Sulawesi Selatan Ada juga Di NTT Jadi, kami dari Dari Lawang Pendidikan Indonesia Itu Ada namanya Open Regiment Jadi Open Regiment itu Kami Biasa Dua bulan dalam Sekali Satu bulan juga dalam Sekali Nah, Alhamdulillah Sekarang Anggota kami itu Ada 283 Kalau berbicara Tentang bidang Kami punya Tujuh bidang Yang pertama Adalah bidang pendidikan Nah, ini Bidang pendidikan Kami fokusnya Di Mengajar Agama Karakter Dengan Inspirasi Inspirasi Seperti itu Nah, kalau Bidang Advokasi Kami Insya Allah Fokusnya Di Bentuk Legalitas Seperti itu Dan kami juga Kalau Sumpama ada Adik-adik yang Sekolah Nah, dia Kendala dalam Dalam Ijasa Kami turun itu Untuk membantu Bagaimana caranya Adik-adik ini Bisa sekolah kembali Kalau Bidang Ekonomi Kreatif Kami lebih fokus Lebih fokus Di Pembinaan Alhamdulillah juga RP itu Punya Dua Pembinaan Yang pertama Adalah Ada di Goa Yang kedua Ada di Pangkep Jadi Ekonomi Kreatif ini Bergerak Memang Untuk Masyarakat Bagaimana caranya Ekonominya Berkembang Pesat Kami ada Seperti itu Yang keempat Adalah Divisi Voluntir Nah ini Divisi Voluntir Dia Berfokus Untuk Bagaimana Caranya Bertambah Voluntir Lawan Pendidikan Indonesia Contohnya Sekarang Adalah Open Red Yang kelima Adalah Public Relation Atau UMAS Dia bergerak Di media sosial Bagaimana Juga Proposal Yang kami Bawa Ke kantor Bisa Tembus Seperti itu Yang ketua Itu adalah Biro Kesekretaryatan Dan Alhamdulillah Kami Saat ini Punya Sekret Di Jalan Muhammad Jofri Nah Kami Biro Kesekretaryatan Adalah Dia fokus Untuk Mengumpulkan Semua Berkas Berkas Yang ada Di Dalam Pendidikan Indonesia Sumpah Biro Kesekretaryatan Ini Dia Mempunyai Cantik Sekret Dengan Foto Foto Apa Intinya Dia Memperindah Isi Sekret Seperti itu Bila Kami Dari RP Itu Lima Hari Dalam Seminggu Yaitu Kami Mulai Hari Senin Sampai Jumat Kami Itu Mengajar Isi Sekret Hari Senin Itu Kami Mengajar Mengaji Dengan Agama Begitupun Hari Hari Se Se Car Dulu Kak R Ter Ter Di Sendiri Punya Ketan Ruting Yang Mulai dari Hari Senin Sampai Jumat Nah Di Tempatnya Itu Di Sekret Kami Sendiri Jadi Di Hari Senin itu Kami Ajari Dulu Adik Adik Ajari Mengaji Dengan Agama Hari Selasa Juga Berbeda Hari Selasa Itu Kita Ajari Mengaji dulu juga tetapi kami juga ajari kayak karakternya adek-adek sedangkan hari Sabu itu kami ajari mengaji lagi dengan tapi kita ajari lagi tuh kayak karakter apa semacam inspirasi itu adek-adek begitupun hari-hari Kamis kami ajari mengaji kami juga eh ajari tentang semacam soft skillnya Kak kita ajari kayak salawatan Nah hari Jumat ini kami ajari adek-adek untuk membuat semacam eh apa bentuk-bentuk yang bisa dia jual seperti itu kayak eh alas kaki yang kami ajari darinya Kak seperti itu ada mata pelajarannya di Rp ya Kak kalau berbicara tentang mata pelajaran Alhamdulillah kami punya namanya kak RPP jadi RPP itu eh sebagai landasan untuk pembelajaran Kak eh memang Kak kami sediakan RPP supaya ada goals yang kami capai nah ya sempama agama jadi kami nikah tujuan utama adalah bagaimana caranya adek-adek ini bisa jadi ustaz nantinya seperti itu itu salah satu contoh kalau berbicara berbicara tentang harapan harapanku mungkin untuk tahun ini adalah bagaimana bisa Rp ini dikenal di seluruh Indonesia eh seperti itu jadi tahun ini juga Insya Allah kami gendut yang namanya legalitas supaya eh dana-dana supaya eh diakui juga dari pemerintah nah eh ketika dapat pengakuan dari pemerintah jalan-jalannya jalan-jalannya dengan komunitas lebih aman dan memang juga eh target utama kami adalah eh tahun ini adalah Aceh semoga eh Open Redmond Aceh nanti akan berjalan dengan mulus Insya Allah akan kami buat ikा aturun sepak ini seperti cetitik ini 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 Terima kasih telah menonton!